Untuk membantu warga yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang, pemerintah Kota Jambi membuka layanan hotline kebutuhan air bagi masyarakat Kota Jambi. Menurut Perumda Tirta Mayang, dalam sehari minimal PDAM menyalurkan 10 tangki air bersih kepada warga yang membutuhkan. Direktur Teknik Perumda Tirta Mayang Kota Jambi Mustazal mengatakan, dalam sehari PDAM menyalurkan minimal 10 tangki air per hari. Untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih di daerah yang terdampak kekeringan. Bantuan air ini diberikan secara gratis kepada warga, sebagaimana yang diinstruksikan oleh wali kota Jambi beberapa waktu lalu. Tapi hari ini sebenarnya belum ada permintaan, karena ternyata per hari berapa tangki? Per hari keluar ya bisa sampai 10 ya? 10 tangki, kapasitas? Kapasitas ada yang 4.000, ada 5.000. Kita ada 3, khususnya dari PDAM ada 4.200, yang 5.000 itu ada 1 ya. Dan juga kita melibatkan kemarin kita ada bantuan dari damkar. Jadi Pak Wali kemarin menyampaikan, silahkan melibatkan damkar dan DELHA. Tapi oleh tim kita, mengingat mungkin mereka juga ada keperluan lain ya. Kalau kita memang masih bisa tampani, kita tampani sendiri dulu. Tapi memang kalau nanti kewalahan, konsep seperti kemarin kita melibatkan damkar. Bagi masyarakat yang mengalami kekeringan dapat menghubungi call center secara kolektif di nomor WhatsApp 0821-2122-19692. Untuk diketahui, berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau masih panjang. Sehingga kesiap siagaan dan mitigasi bencana perlu dilakukan. Kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino ini juga menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah di kota Jambi. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.